Selamat datang kembali di channel youtube ini Kali ini saya akan membahas tentang Paradoks dekonstruksi Jax Derrida Bagi yang pecinta Derrida atau pecinta dekonstruksi Atau para dekonstruksionis atau para postmodernis Atau para poststrukturalis Saya harus mengatakan beberapa hal yang mungkin perlu kalian reconsider Atau kalian pertimbangkan Mengapa? Karena kita semua paham bahwa tidak ada manusia yang sempurna Kalau manusia saja tidak sempurna Kemudian manusia berteori Dengan keterbatasan pola pikirnya Maka teorinya juga pasti memiliki kecacatan atau kekurangan Jadi tidak ada suatu teori itu yang flawless atau tanpa cacat Termasuk dekonstruksi Yang mana dekonstruksi? Itu sebenarnya memiliki sesuatu yang sangat agung Sesuatu yang sangat baik Oke Selangsung saja ya Daripada saya banyak berbahasa-bahasi dan semakin tidak penting Oke Yang pertama kita harus tahu dulu Derrida itu membahas dekonstruksi Bukan as Bukan diba-diba dia bangun ditur mendapatkan wahyu Wah Kemudian diba-diba berpikir mengenai dekonstruksi Menulis buku tenang of gramatologi Diterjemahkan oleh Gayatri Chakravorty Spivang Tidak seperti itu konsepnya Kita harus tahu bahwa setiap teori Itu mau tidak mau Itu selalu ada relevansinya dengan pengalaman hidup Derrida adalah seorang imigran Al-Jazair yang tinggal di Perancis Seorang Yahudi yang tinggal di Perancis Artinya dari sini kita pasti paham Kalau Derrida itu adalah seorang minoritas di Perancis Dan Secara sosial karena dia minoritas Termarginalisasi atau teralienasi Maka secara tidak langsung juga Itu sangat mempengaruhi gaya berpikirnya Derrida Kok bisa kayak gitu Nah sederhananya kayak gini Kita harus paham dulu Derrida itu kuliahnya dulu di mana Atau prodinya itu apalah Program studi Kayak di Indonesia aja Jurusannya itu apalah Filsafat ya Tapi Filsafat yang dia jadikan konsentrasinya Itu adalah Filsafat Etika Makanya dia belajar Filsafat itu Banyak terpengaruhi oleh Immanuel Levinas Yang belum tahu tentang Immanuel Levinas Saya sudah pernah membuat videonya itu Kalian scroll aja di Playlist di bagian Filsafat itu Saya sudah pernah membahas tentang Levinas Mengenai wajah dan juga The Other Oke Wajah dan juga The Other ini Lah yang nanti akan sangat mempengaruhi Derrida Oke Derrida itu Filsafat Etika Lantas kenapa kok teori yang paling terkenal itu Bukan tentang Etika Tapi mengenai Dekonstruksi Yang mana Dekonstruksi itu Dipahami oleh sebagian orang Orang yang pemikirannya masih terlalu tanggal Itu sebagai suatu teori radikal Suatu pola atau suatu gaya berpikir yang Menawarkan suatu bentuk subversif Atau perlawanan atau resistensi Terhadap pola umum atau gagasan umum Ya memang ada hal semacam itunya Tapi bukan berarti Serta-merta Derrida mencoba untuk Menolak segala kebenaran tunggal Menolak segala Keutuhan atau totalitas Yang kita pikirkan Misalnya Anda Biasanya orang mengatakan ini salah Kemudian Anda menganggap itu benar Dan kemudian Anda Membenarkan Apa yang dianggap orang lain itu salah Dan Anda bersikap Saya nanya sendiri Jangan lain sebagainya Gak kayak gitu Dekonstruksi itu endingnya Atau substansi utamanya Atau ontologinya itu adalah etika Kok bisa etika? Karena dekonstruksi itu dibuat dari Sebagai dasar Untuk Menyetarakan Atau meniadakan Batas antara other dan juga Self Batas antara yang lain Dengan 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 Center Batas antara yang peri-peri Atau marginal Dengan yang pusat Artinya Ketika tidak ada batas Antara yang lain dan diri kita Antara yang lain dan kita Antara timur dan barat Antara hitam dan putih Maka Hitam dan putih Tidak akan Tersusun secara hirarkis Untuk menunjukkan Siapa yang lebih benar Atau siapa yang lebih tinggi Atau siapa yang lebih agung Itu tujuan utama Dari dekonstruksi Mengapa Derrida Susah-susah Membahas Mengenai dekonstruksi itu Pertama Karena Pengalaman dia Sebagai orang yang marginal Kemudian dia Secara tidak langsung Secara tak sadar Itu Mencoba untuk Membongkar Mengapa Ada orang-orang Atau ada Kompo-orang termarginal Dan dia berangkat Dari Fenomenologi Hussle Dan Dia menulis Desertasi mengenai Fenomenologi Hussle Dan dari Hussle itu Dia mengkritisi Saussle Tentang strukturalisme Kenapa? Mungkin Menurut saya Secara pribadi Karena dari Bahasa itu Kita bisa Membongkar Struktur psikologi Atau struktur Ketaksadaran orang Dan yang Menyusun Konstruksi Sosial Atau konstruksi Budaya kita Itu adalah Psikologis kita Dan psikologis kita Itu Termanifestasikan Dalam bahasa Yang kita Sampaikan Atau kita Komunikasikan Nah Saussle sendiri Kita mengatakan Saya sudah pernah Membahas tentang Saussle Itu adalah Bapak Bukan Bapak ya Kakek mungkin Atau Kita menyebutnya Adalah Orang Linguistik Yang membahas Linguistik Kajian linguistik Kajian bahasa Dengan Paradigma Struktural Atau Strukturalisme Atau Positivistik Atau Yang Mencoba untuk Berpikir bahwa Bahasa itu Sifatnya terstruktur Dan dari Bahasa yang Struktur itu Ada konsep Perbedaan Ya Misalnya Segala hal Di dunia ini Berbeda Tapi tersusun Secara struktural Sehingga terjalin Menjadi suatu organ Dan menjadi suatu fungsi Contoh kayak sepeda motor Kalau misalnya Sepeda motor Isinya kenal pot semua Ya Gak bisa apa-apa Kalau sepeda motor Isinya itu Mesin semua Ya gak bisa jalan Kalau sepeda motor Isinya roda semua Ya gak bisa jalan Bukan sepeda motor Namanya Artinya sepeda motor Terbentuk dari Susunan-susunan Objek-objek Atau Tanda-tanda Yang saling berbeda Yang memiliki fungsi Masing-masing Masalahnya Di strukturalisme itu Ada sistem Perbedaan yang Tersusun secara Heratis Atau yang dianggap Lebih utama Dan dianggap Lebih kurang utama Atau dianggap Lebih rendah Contohnya Mesin itu Lebih penting Daripada Misalnya Kenal pot Misalnya Mesin itu Lebih penting Daripada Bell Misalnya Mesin itu Lebih penting Daripada Akhirnya kan Yang paling puncak Itu kan mesin Kalau gak ada mesin Ya gak ada motor Kan kayak gitu Nah akhirnya Ada Kasta Istilahnya Kasta Roda Mesin Atau dianggap Yang lebih penting Yang tidak dianggap Pentingnya kayak Sen Bell Yang minor-minor Kayak gitu Nah Masalahnya Ini juga Terimplementasikan Secara struktural Kita itu selalu Menganggap Ya Ya putih Lebih baik Daripada hitam Mancung Lebih baik Daripada Pesek Putih Lebih baik Daripada hitam Dan itu juga Masuk ke dalam Konteks kultural Mengapa Orang-orang kulit putih Menjajah orang kulit hitam Dan menganggap Orang-orang kulit hitam Orang-orang hina Diasosiasikan Dengan narasi Narasi wacana Atau mitos-mitos Wah setan Ini malekat Malekat di surga Setan di neraka Neraka itu di bawah Surga itu di atas Dan Selalu polanya Seperti itu Kenapa? Ya karena Secara struktural Ketika kita memahami Suatu makna Kita selalu mencoba Untuk mencari Oposisinya Untuk mencari Kebenarannya Semakin laki-laki Bagaimana untuk menunjukkan Kelaki-laki yang seseorang Atau Bagaimana kita melihat Kelaki-laki yang seseorang Kita harus membandingkan Dengan sifat Perempuan Jadi Perempuan dianggap Secondary sex Laki-laki dianggap Lebih tinggi Misalnya kayak gitu Bagaimana untuk mengukur Level putih seseorang Dikontrasikan Dengan yang hitam Itulah sifat Oposis pender Itulah sifat Proses signifikansi Atau proses Pemanahan kita Cara kita Berkomunikasi Cara kita berpikir Pola pikir kita Persepsi kita Perspektif kita Ketaksadaran kita Itu selalu menganggap Oposisi binar Itu memiliki Struktur hirarkis Kita selalu berpikir Bahwa Yang cantik itu yang putih Yang hitam itu yang Tidak cantik Yang tampan itu yang berewaan Yang tidak berewaan itu yang Tidak tampan Dan lain sebagainya Yang kaya itu lebih baik Yang miskin itu lebih buruk Dan lain sebagainya Nah Konstruksi sosial Konstruksi budaya Konstruksi manusia Konstruksi apapun yang ada Di dunia ini Terkonstruksi dari Pola pikir Atau pola bahasa kita Yang memang Tersisun secara hirarkis Dengan sistem perbedaan Yang secara struktural itu Nah dari sana Derrida mencoba Untuk membongkar Ya ternyata itu Yang anda pikirkan Yang anda pikirkan Makna itu Itu gak pernah ada Bagi Derrida Yang anda pikirkan Tampan Tampan itu yang kaya gimana Si putih Tembok itu putih Tapi juga gak tampan Yang anda pikirkan Cantik itu putih Cet warna putih Juga putih Tapi ternyata Yang gak cantik Jadi tidak ada Makna yang hadir Secara total Dengan cara Mengkontrasikan kaya gitu Karena apa Yang hitam Ternyata juga ada yang cantik Yang keriting Ternyata juga ada yang cantik Yang putih Juga ada yang jelek Jadi di dalam Suatu totalitas makna Selalu ada paradoksnya Nah Nanti paradoks ini Yang akan menjadi paradoks Dari Ketopi pembahasan Saya saat ini Nah Inti utama Dari pemikiran Dari-dari sana Itu adalah Bagaimana Kalau kita itu Berpikir Perbedaan itu Tidak tersusun Secara hirarkis Tapi secara horizontal Dosen ada juga Karena ada mahasiswa Bukan berarti Dosen itu lebih tinggi Daripada mahasiswa Bayangkan Kalau anda itu dosen Kemudian anda di kampus Dan tidak pernah ada mahasiswa Apa anda menjadi dosen Ya enggak Orang kaya itu ada Karena ada orang miskin Jadi bayangkan Kalau seluruh dunia itu kaya Apakah anda kaya Ya enggak Karena ada Karena tidak ada perbandingannya Jadi yang membuat Anda ada Itu adalah Kehadirannya orang lain Yang membuat pusat itu ada Karena ada Peri-peri Atau marginal Yang membuat Sentra Atau self Itu ada Karena ada diadar Jadi kehadiran diadar Itu penting Diadar itu menentukan Eksistensi kita Presensi kita Itu inti utama Dari pemikiran derida Yang mana Ketika kita menganggap diadar Atau yang berbeda itu Yang kita anggap Lebih rendah Atau lebih bawah Daripada kita Itu ternyata Setara dengan kita Orang-orang Difable Orang-orang Berkulit Coklat Atau hitam Perempuan Yang kulitnya hitam Perempuan Keriting Pesek Dan sebagainya Semuanya itu memiliki Nilainya masing-masing Artinya kebenaran Atau makna Itu sifatnya subjektif Tergantung siapa yang memaknai Tergantung siapa yang menciptakan Atau mengkreasikan makna itu Lah Akhirnya Dengan pola dekonstruksi ini Budaya postmodern Urban culture Dimana semua orang itu Menciptakan kreasinya Masing-masing Tidak ada standar kebenaran Ketika semua orang Mencoba untuk Mengkreasikan kebenarannya Masing-masing Dan itu Terakomodasi oleh Social media Dan social media Itu merupakan Manifestasi Dari bagaimana Budaya postmodern Atau urban culture Atau apapun lah Yang sifatnya subjektifitas Itu terjadi Cewek meskipun Tidak mancung Dia tetap bedek Karena dia ingin menciptakan Nilai kecantikan Dengan kepesaannya Cewek misalnya Gendut misalnya Tidak masalah Menampilkan kecantikan Versi gendutnya Karena cantik itu Tidak harus kurus Cantik tidak harus putih Sama cowok Meskipun jelek Kemudian dia menampilkan Kekayaan yang Tidak masalah Jadi Semua orang Berhak menampilkan Maknanya sendiri Kebenarannya sendiri Itu adalah proses Dekonstruksi Lantas apa paradoksnya Saya akan membahas Di video berikutnya Karena waktunya Sangat terpedas Thanks for watching Terima kasih